Terima kasih telah menonton 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 Selain kopi kita coba apa lagi Makanan penganan tradisional dari Banyuwangi Aku gak tau nih ada dimana-mana Harusnya di Jakarta juga Eh kamu tuh jangan liat aku terus Lihat kamera dong Kan kita ngomongnya Parganetisen Kan dirimu nanya gitu kan Ini kita ada pesan yang namanya Kucur Di Jakarta namanya cucur Kalau di Surabaya namanya apa? Cucur juga Oh cucur Di sini kucur Basically itu Tepung teriku ini goreng Tapi enak Ini penampakannya Siap Nah itu apa? Lagi singkongnya? Pisang goreng Yang pesan dia Dia lupa Bukan buah Oh bukan buah Maaf ya kak Mungkin kita nanti lanjut lagi Kita coba dulu makanannya Bye 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 Namanya cukup Jadi tempatnya Ada tempat ngolping-ngolpingnya Terus Ya kayak di Satu tempat-tempat gitu Di bagian belakangnya Ada tempat ngerostingnya Dan juga ada burung Gagak Ada burung gagak Tapi di sana Dan burung gagak itu adalah Salah satu makhluk hidup yang Pintar Terpintar Dari burung-burungan dia yang paling pintar Katanya Ada di sana Ada di sana Hey Hey Hai Belum Bukan di buka Jadi ini Andre Andre pertama Dia akan menjelaskan Andre pertama Dia akan menjelaskan Kenapa Atapnya Berbentuk seperti ini Sebenarnya gue gak gitu tau ya Kenapa Atapnya bisa seperti itu Tapi ini katanya Rumah dunjung Basically Atapnya itu Kayak ke dirinya Terus tiba-tiba Ya bukan tiba-tiba juga sih Dia sebenarnya Berusia Limas Terus Setelah itu Memendatar Di bagian tepi kiri dan kanannya Tadi Kalau nanya-nanya orang Tapi dia juga Bukan orang Katanya sih Kalau dari segi Rezeki ya Biar kayak Air hujan jatuh dari langit Ya udah langsung Biur gitu Jadi kayak rezeki Rezekinya mengalir Jadi Ada dua pertimbangan Jadi tadi satu Ada adat Jadi emang Secara turun menurun Emang bentuknya seperti ini Terus kedua Ya secara simpelnya Biar hujan Turunnya cepat Airnya Ini daerah tempat Ngopi-ngopi juga Ini daerah Kampung Kosing Kemiren ya Kemiren Ya desa Kemiren Emang desa adat Itu di sini Dan ini tempat Ngopi juga Menurut Saya dari Surabaya Teman-teman dari Jakarta Jadi ini dari Tanah Liat Tungkunya dari Tanah Liat Jadi kalau dia Masak-masak Sangrai gini Ini 30 menit Jadi kita mau tos Tos Padahal gak ada isinya Tapi bentuknya lucu Tradisional Halo Kita lagi di mana cu? Kita lagi di 3B Panjangannya 3B apa? Bear Bear Ya asal coy Ini jadi Ini bagus banget ya Di belakang tau gak? Selat apa guys? Ini Selat Bali Yang menghubungkan Pulau Jawa Dengan Pulau Bali Jadi ini Jadi ini resto Jadi kita makan Di atas bukit gitu Terus Pemanangannya Selat Bali Dan ini Kalau misalnya lagi Twilight-twilet gitu Makanya Sore umum di malam Kayaknya bagus banget Bakalan banyak Pulang pulang Kapal-kapal Kapal-kapal ini Dan itu Bakalan bagus banget sih Kayak romantik Romantik Jadi kita lagi nungguin sunset Exactly Lagi mau pesan makan Siap Bon appetit Bye Bye Sub indo by broth3rmax Jadi kita mau memperlihatkan hal yang terakhir disini Apa yang amazing disini coba lihat di belakang ada suara apa? Itu ada suara kucing bukan sih, itu suara kelelawar guys Jadi disini ada sarang kelelawar natural gitu guys? Itu rame banget disana Sebenernya pengen kesana banget Cuma ya apa mau dikata ya Kita takut sih sebenernya Takutnya sih Kira-kira yang lebih takut siapa guys? Gua apa dia? Pastinya sih ajil ya Kalo Andrea sih gak pernah tangguh Untuk apapun juga yang gore Dore? Baik Kain Halo, kita lagi mau makan ujak soto Itu waris soto Bok mberet Ini pertama kali gue akan makan ujak soto Kita coba ya Hai 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 Jadi kita mau makan ujak soto Tas bagi lagi ujak soto Ini pertama kali gue makan ujak soto Di dalam ini kayaknya ada ada instruksi Tahu sifri dan sifri Tapi buka aja Ini udah kekuat soto Hmm, coba kita... Case ya Hmm 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 Gimana adanya? Gue tuh jarang banget makan hampir habis Gue tuh nemprot pemakanan yang ada habis Tapi karena ini enak banget ya Ini gue udah hampir habis guys Jadi ini ada lontong Biasanya gue gak makan lontong banyak-banyak Ini gue hampir habis Ya, isinya apa aja sih? Gak lontong Ada kacang selagi yang ada selagi Ada selagi yang ada selagi Eee... Tau tempe mah Ini gue mau makan yang kacang banyu wang Isinya pada waktu itu aman Pakai bumbu kacang Tangan aja gak ada kuat soto Tangan aja gak ada kuat soto Ya udah pakai ada cingor Cingor apa aja sih? Tongor Iya Ini tongor tapi FY Tongor tak Dukang congor Enak Enak Tongornya kenyal Kenyal yang lain Tidak Kenyal jatuh Tidak Miki Senap Deni Tidak 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 Kita udah hampir 3 kilo Iya, 2 jam guys Kita udah mau nyampe ada no beer Ini memang worth it Sangat membuatnya ya guys Dingin, dingin, curang, jahat Paket komkit Gue 28 tahun Barusan pertama kali naik gunung Mengek Selamat pagi Selamat pagi Jam 5 5.04 Ini masih jam 5 Jam 5 Tapi kita gak ngeliat sunrise Kayak view development itu Fair off banget Ini danaunya Bagus banget Dan gue gak pernah ngeliat itu dimanapun Di dunia Selain di Ijen ini So it's amazing Jadi tadi kita Daki dari jam berapa? Dari jam sekitar jam 3.05 Dari mulai pintu depan Jadi kita tadi Mulai jam 3 Kita jalan pakai center Terus sekarang Terus sekarang nyampe nya 5-2 jam Kita jalan Tapi kita memang berhenti-berhenti sih Karena ya Kita tahulah kondisi badan Masihnya Jadi kita gak mau selalu Kalau memang udah capek Kita tarik Waktunya kita Tambah sampai akhir Dan kita tetap selalu bersyukur Yang mau kita nyampe dengan selamat Itu kata guide kita Yang penting selamat Tadi awalnya Sudah okses Ingin cari sunrise Tapi sudah sampai di atas 1 kilo lagi Yaudah lah Apapun yang terjadi Di kue serah-serah Tapi jadilah Tapi kita udah happy Yang penting udah nyampe Ya Oke Sampai jumpa dari sekarang Dari kondisi besok Bye bye In a kondisi Bianca Dari kondisi Di kondisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton